Halo teman-teman, selamat datang kembali di Regensen Radio Podcast. Terima kasih banyak untuk menikmati show hari ini. Selamat tahun 2022 dan liburan sudah selesai. Mari kita lanjut kerja lagi. Saya sangat senang untuk kembali ke pekerjaan. Dan ini adalah episode pertama di tahun ini. Kita akan ngobrol dengan sushi chef. Namanya Chef Uki. Dia adalah chef owner dari Umaku Sushi yang menyediakan sushi-sushi yang luar biasa bahan-bahannya. Yang kualitas ekspor ikan-ikannya dan juga banyak yang diimpor dari Jepang. Tapi harganya ini sangat terjangkau. Dan buat gue yang paling menarik itu dia komit menyajikan semua makanannya itu halal. Padahal di ingredients atau bahan-bahan dari Jepang, khususnya miso, mirin, dan soy sauce itu banyak mengandung alkohol biarpun sedikit. Tapi dia komit semuanya halal biarpun dia itu jadi ribet. Nanti kalian dengar sendirilah ceritanya. Pokoknya dia komit harus halal. Itu luar biasa menurut gue. Dan juga Chef Uki ini terkenal kalau di dunia F&B itu sebagai figur bapak. Khususnya untuk anak buah atau staff-staffnya. Jadi dia anggap semuanya itu sebagai keluarganya sendiri, sebagai anaknya. Dan juga dia menganggap pekerjaan dia sebagai sushi chef dan sebagai restoran owner adalah sebagai ibadah dia. Salah satu bentuk ibadahnya luar biasa kan. Jadi ceritanya ini luar biasa pengalamannya. Dia pernah ikut dan menang Indonesian Global Sushi Challenge dan juga sempat bertarung bersama sushi-sushi chef kelas dunia di Tokyo dalam Global Sushi Challenge. Dan episode kali ini, nah ini kita dengerin ya request kalian. Kita akan coba podcast juga selain ngobrol, itu sambil masak. Oh makasih dia bikin sushi, terserah dia dan yang pastinya enak-enak semua. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Youtube Channel. Kita juga ada Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Untuk update-update, check out our Instagram di Ray Jensen Radio. Klik the bell icon di Youtube video kalian. Comment kalau ada kritik dan saran. Jadi, enjoy the show. Please welcome Chef Uki. Chef Uki dari Umaku Sushi. Welcome to the show. Thank you. Thank you banget udah dateng, di depan kita ada sushi tray. Mestinya guys, nanti didiskusikan baru gue makan. Tapi gue udah makan 5 biji karena enak banget. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol seperti biasa tentang backgroundnya Chef. Ya. Dan nanti juga, guys pertama kali di Ray Jensen Radio Podcast itu kita ada omakasih nanti. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu. Lo pertama kali nyemplung di sushi itu gimana ceritanya Chef? Pertama kali ya. Jadi awalnya bukan sekolah. Jadi gue tuh sekolahnya sekolah pelayaran. Sebagai kitchen juga atau? Enggak. Oh enggak? Nautica. Nakoda gue. Oh nakoda. Nakoda. Pikir pelayaran yang buat kabel pesiar. Oh sekolah jadi nakoda. Nakoda. Oke oke. Jadi ada, ada, tanda kutip kekecewaan disitu. Gue itu enggak mau terlalu banyak ngebebanin orang tua. Karena mesti banyak uang juga ternyata. Ya mahal kan? Iya mahal juga. Nah jadi ada 21 mata pelajaran tuh. Oh. Nah gue apa, ujian lulusnya 10. Padahal gue yakin bisa. Nah itu 10 dari 10 atau 10 dari? Dari 21. Oh dari 21. Nah gue menilai lah ada kawan gue yang kurang lah. Banyak nanya sama gue tapi kok cepet. Ya gue gak mau tau disitunya deh. Gue bilang yaudahlah gue terima. Nah dari situ nunggu jadwal 6 bulan baru ujian lagi. Nah gue coba-coba lah ngisi waktu kan. Gue ngelamar lah di salah satu restoran Jepang. Yang chefnya itu orang Jepang. Ownernya juga dia sendiri. Di mana? Di radio dalam. Oke. Oke. Nah dari situ. Udah gue jatuh cinta. Iya kan kalau restoran Jepang kan. Sistemnya tuh kayak sekolah juga kan. Dididik sama chefnya. Iya kan. Kalau lihat atau nonton ceritanya gitu. Ada yang kayak cuci nasi. Berbulan-bulan. Bahkan ada yang bertahun-tahun. Cuci nasi sampe dia bisa. Guntungan motong ikan. Ikan itu aja yang dia potongin gitu. Coba ceritain waktu lu belajar disitu. Tanpa pengalaman. Tanpa pengalaman. Gimana rasanya? Rasanya kayak masuk dunia baru. Sembah aneh. Terbah aneh. Bahan-bahan gue baru tau semua. Ini ada bahan ini, bahan ini gitu. Nah pertama ya gak boleh lah. Megang pisau. Pasti. Dikasih motong ikan gak boleh lah. Gak boleh lah. Gitu. Dari bersih-bersih dulu. Misalnya dari cuci piring dulu. Nanti bikin di dapur, bantu-bantu dapur. Misalnya ya nyuci beras. Jadi begini. Kalau yang misalnya nyuci beras berapa lama. Itu kalau kita di Jepangnya. Nah kalau di Indonesia. Tergantung kita. Kita pelajarin nih. Nyuci beras seperti apa kita pelajarin gitu. Tapi kalau udah. Kira-kira kita udah bisa itu. Kita mau belajar apa. Otomatis kalau walaupun orang susi pasti di dapur dulu. Belajar apa? Belajar dari masak nasi. Belajar tempura. Kita yang merubah nasib kita. Kita gak mau disitu aja. Kita harus. Wah gue mau belajar itu. Gue belum bisa itu. Nah gitu. Nah yang kita pegang. Ya kita ajarin sama yang lain. Oh iya lu juga ngajarin. Tapi lu minta kah ke resepnya saya mau belajar bikin saus dong. Misalnya gitu. Ya enggak. Gak ada minta. Jadi gini. Orang Jepang itu. Gak mungkin dia mau ngasih. Kalau kinerja kita gak bagus di dapur. Harus pembuktian dulu. Harus pembuktian dulu. Harus pembuktian dulu. Ya dia sambil kerja tuh. Orang Jepang tuh sambil kerja tuh. Ngelirik-kelirik tuh. Lihat gitu. Kita gimana kerja kita. Rajin gak. Bersih gak. Apalagi sushi. Sushi kan open kitchen. Open kitchen. Kalau gak bersih. Disiplin gak. Misalnya ya. Naruh ikan ini. Naruh ikura. Ikura di undercounter chiller gitu. Di sub paling atas. Misalnya kita ambil. Kita taruh lah di sub paling bawah. Itu aja udah salah. Begitu aja. Itu disiplinnya ya. Belum yang lain-lainnya. Nah. Kalau kelihatan kita udah disiplin. Dia mau buat saus. Biasanya dia ngasih kode. Saus ini habis ya. Iya. Dia ke belakang. Gak ngajak. Guanya yang ngikutin. Gua ngikutin. Bawa kertas sama pulpen. Iya. Dia buat. Dia ambillah panci. Dia gak nyuruh gue. Dia ambil panci. Show you. Ini pake ladle. Atau pake gelas ukur nih. Diambil. Dilamain begini. Biar gue liat. Biar gue liat. Gue catat. Dia gak bilangin ini segini ya guys. Enggak. 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 Emang dia mau masak. Enggak. Itu segitu. Nah gue catat. Selang 3-4 hari itu habis. Udah negor dia. Kemarin catat kah. Buat deh. Langsung. Seperti itu. Wow. Nama guru lu siapa? Itu lu. Mori Kawasan. Mori Kawasan. Langsung dari Jepang. Jepang. Wow. Berapa lama sama dia? Lebih dari 10 tahun lah. Oh. Ngikutin. Oh. Dari 96. Lebih dari 10 tahun udah sama dia. Berarti lu. Kasarnya lu. Utang budi banget dong. Utang budi banget. Tapi sekarang silaturahmi jalan terus. Gue masih suka. Masih sering kesana. Masih komunikasi terus. Ya dad. Apa hubungan dad. Ikatan bond. Yang kalau misalnya. Sama guru gitu ya. Yang. Kalau di kitchen tuh. Yang bener-bener ngajar kita. Jadi mentor kita. Itu sih gak bakalan hilang sih. Gak bakalan. Asal kitanya jangan jadi kacang lupa kulit. Udah jago terus. Terus itu. Ya tapi yang lu menarik itu. Yang lu ngomong tadi. Kayak. Kan banyak kalau di kitchen. Khususnya buat chef yang masih muda itu. Carilah tempat kerja. Atau cari chef. Ngikutin chef yang bagus. Iya. Yang mau ngajarin. Tapi bukan berarti chef di kitchen itu sempet. Oke kumpul semuanya ya. Nah. Ini kita mau bikin ini. Nah. Enggak. Enggak juga. Jadi harus dari kitanya sendiri. Iya betul. Kemauan sendiri. Gitu. Kadang ya ngikutin aja chefnya. Liatin chefnya ngapain. Lu catet lah. Iya. Makanya itu. Iya. Kalau orang yang kerja bareng gue sih sampe bosan. Gue selalu nanya. Buku lu mana? Nah. Iya gak? Setuju. Gue juga begitu. Gue. Gue ngelakuin itu. Nah. Ke staff-staff gue sekarang. Baru masuk. Buku catet. Dapet dua minggu. Liat catetan. Iya bener. Gue sering liat. Mana? Kalau yang masih kosong. Aduh gue sebel banget. Udah sebel banget. Bener. Aduh. Gue ceritain dah. Gue dulu begini-begini-begini. Iya harus gue liat. Catetannya udah sampe mana. Sampe mana. Iya. Terus gue suruh udah dicatet buku kecil. Lu pindah ke buku besar. Karena apa? Dari buku kecil kan dicatet. Nah itu sambil nyatet kan sambil. Nginget. Masuk. Masuk. Nah itu. Itu yang pentingnya sih sebenernya. Kalau gue dulu begitu. Dari buku kecil ke buku besar. Langsung masuk ke file. Iya langsung. Iya terakhir lu. Terakhir. Gak berasa nanti lu tiba-tiba database resepi lu udah banyak. Nah. Ya kan. Dan setiap chef juga mungkin punya teknik yang berbeda. Iya. Gitu kan. Lu pindah tempat kerja. Beda lagi. Beda lagi. Karena itu lu kumpulin semuanya guys. Itu yang paling penting. Nah thank you buat ngomong itu tuh. Bener tuh. Gue kayak. Kenapa harus bawa. Kenapa sih saya harus bawa buku. Gitu. Kan gue cook helper doang. Eh gila gue bilang. Kan resep juga udah ada. Wah itu gue panas banget tuh. Bukan masalah resepnya. Gitu kan. Gak ada belajar nih. Terus kapan mau naiknya. Gitu kan. Lu pasti punya temen juga dong yang sampai. Sekarang mungkin mulai bareng. Tapi sampai sekarang masih gitu-gitu doang. Ada. Iya kan. Banyak lah. Jadi misalnya ya. Awal. Bukan menyindir ya kan. Bukan menyindir. Tapi memang realitanya begitu. Iya memang begitu. Soalnya kemajuan. Kita yang nentuin. Kita yang mau. Dan kita harus. Pingin tau. Udah masak nasi susi. Udah di dapur. Udah tempura. Udah hatam di dapur. Masa gak kepingin sih ke susi bar. Iya. Iya kan. Masa gak kepingin sih. Filet ikan. Gue juga. Gue dari dapur. Masuk. Masuk. Mau ke susi bar. Gak langsung. Gue bantuin salat dulu deh. Salat samping-samping. Samping-sampingnya gue bantuin salat. Sambil apa? Gue liatin cara kerja. Ngeliat itu belajar. Orang Jepang kan begitu. Gak ada gue. Gue gak pernah sama orang Jepang. Seumur-umur. Ini filet ikan ini. Dia contohin. Ini begini ya. Ini begini. Enggak. Ya kita ngeliatin dia. Kita liat. Filet ikan aja. Gue liatin. Udah itu gue. Minggir gue catet. Step pertamanya ini. Step duanya ini. Yang perlu disiapkan ini. Kalau gak. Kalau gak di itu. Oh. Ikan baru. Langsung filet. Padahal harus disisikin dulu. Iya. Harus siapin dulu nih nanti. Bol dengan aisnya. Bersihin darahnya masuk di air es. Harus dinginnya harus stabil terus. Yang seperti itu kan. Iya. Belum marinet-marinetnya. Belum marinet-marinetnya. Berapa lama di marinet? Iya. Iya kan ikan. Khususnya sushi kan. Makanya biasanya itu. Kalau udah ahli sushi. Ya itu expert di sushi. Gitu kan. Expert di sushi aja. Udah. Saya sih belum pernah nemu. Orang jago masakan Chinese. Expert. Masakan Western expert. Sushi expert juga enggak. Karena itu teknik. Yang sangat spesifik. Gitu kan. Dan ikan. Enggak bisa salah dikit udah. Ya udah selesai gitu. Apalagi ikan yang diserve. Bukan mentah. Tapi kayak semi lah. Semi mentah gitu lah. Wow. Terus itu. Standarisasinya. Kalau beef kan. Kita order besok. Datang. Ya begitu. Begitu. Iya. Ini datang. Kepalanya kan beda. Kesegaranya belum tentu sama. Belum. Belum tentu. Dan iya. Sangat logistiknya itu. Iya. Sangat penting juga. Benyapanan. Betul. Betul. Lalu. Yang amazing lagi dari lu. Luar biasa. Itu menang kompetisi sushi. Global sushi challenge. Ya kan. Tahun 2015. Iya. Itu gimana. Ceritanya bisa mengikuti. Itu. Biasanya kalau chef-chef yang gue kenal. Pada males ikut kompetisi. Gue yang ngajak gue itu. Sampai capek. Udah ngasih selebarannya. Chef. Whatsapp. Gue kirim email. Tuh undangannya. Lu cek deh. Ngapain sih? Gue gak mau. Mendingan jaga warung. Mendingan gue jaga warung aja lah. Gue bilang gitu. Karena. Pikiran gue. Banyak lah di event-event tertentu gitu. Lomba sushi. Jurinya siapa. Yang dinilai apa. Ya kan. Ngapain gue mendingan. Ngurusin warung kan. Nah ini gue baca. Gue iseng-iseng malam itu. Gue baca emailnya. Goldjet. Yang menyelenggarakan. Yang utamanya itu. Dari World Sushi Skill Institute. Jepang. Jadi sekolah sushi di Jepang. Wow. Terus atas kerjasama dengan. Norwegian Food Council. Karena apa. Salmon. Salmon. Mereka suplai ke berbagai negara. Terutama Indonesia ya. Mereka kepingin. Yang mengolah salmon itu. Ada edukasinya. Itu kan buat ketahanan pangan. Buat keamanan pangan kan. Harus ada edukasi disitu. Terus sama. Dubes Indonesia juga ada. Sama Dubes Jepang juga. Gue pikir wah keren juga nih. Dan gue gak ngeliat hadiahnya. Gue pikir wah ini keren juga nih. Terus. Gak hanya langsung ucuk-ucuk ya. Dateng. Lomba sushi. Main cepat-cepatan. Main bagus-bagusan. Gak seperti itu. Dateng pertama itu. Sorry ya. Cepat-cepatan. Iya. Tapi ada tau. Iya kan. Gitu kok. Main cepat-cepatan. Yang bagus-bagusan. Gak seperti itu. Dan gue. Bikin sushi tuh gak bisa. Sebetulnya cepat. Tapi dinikmati. Yang penting benar. Flownya. Yang penting benar. Pas gitu. Pas gue itu kan. Pas gue baca itu ya. Gak hanya praktek itu. Tapi di awal itu ada seminar. Tentang keamanan sushi. Tentang apa. Seminar satu hari. Hari pertama. Oh tentang apa nih. Tentang sushi. Tentang keamanan pangan di sushi. Jadi lo bisa belajar juga. Nah gue pikir wah bagus nih. Nah hari kedua ada ujian tertulis. Nah lo. Ini benar-benar dong berarti kan. Jadi noliz kita tentang sushi di uji juga disitu. Bukan hanya bisa ngul-gulung nasi. Bukan asal kompetisi. Nah hari ketiga baru. Lomba susinya juga. Ada yang dikasih waktu. Misalnya bikin sushi tray dengan aneka macam. Dikasih waktu emang ada. Terus satu lagi buat menu. Pakai salmon. Dengan saus kreatif sendiri. Kreatifitas sendiri. Oke oke. Lo bikin apa ingat gak? Ingat dong sampai sekarang. Menunya laku di tempat gue. Oh iya. Ntar gue buat. Oh iya lah. Mantap. Kalau gitu jangan kasih tau dulu. Dan lo menang di Jakarta kan? Nah menang di Jakarta. Terus dikirim ke Jepang. Dikirim ke Jepang. Di mana? Tokyo atau di mana? Tokyo. Tokyo Marriott Hotel itu. Dan dapet juara 6. Dapet peringkat ke 6. Di sana orang Indonesia cuma lo doang dong? Iya iyalah. Oke. Terus? 14 negara itu. Gimana rasanya di sana? Itu apakah itu lo pertama kali ke Jepang? Itu gue udah yang ke 3. Oke. Udah yang ke 3. Gimana rasanya kompetisi di luar? Wah. Yang pertama sih ya bangga ya mewakiliin. Yang kedua grogi sih pasti grogi. Oh pressure lah disitu. Orang yang pertama juga gue pressure. Yang pertama aja makanya gue gak mau, gue gak mau. Gue mikirnya kan begitu. Gue udah kelola umahku ya Alhamdulillah berjalan. Gue star sushi itu dari 9-6 udah lama. Seandainya gue menang. Gak hanya lama. Lo memang pantes menang udah lama. Kelola restoran jalan. Kalau lo kalah. Kok lo kalah? Ngomong gratis kan. Tapi gue pressure disitu kan gitu. Nah yang kedua gue begitu tuh. Waduh. Menang gak? Wah support udah banyak nih kan. Tapi gue mikirnya apa disitu. Gue bangga mewakili. Yang kedua. Gue bisa lihat kreativitas dari berbagai negara. Seperti apa sih mereka. Gitu. Itu kan baru terbuka. Ya kan. Gue belum pernah ke misalnya. Gue belum pernah ke Brazil. Tapi safe Brazil. Dia bikin sushi gue ngeliat. Ya kan. Gue tau kreasi dia gitu. Ngerti. Nah dia wakil dari Brazil gitu. Jadi. Ya lu tuh orangnya gak pernah berhenti belajar lah pasti. Iya. Pingin tau. Pingin tau. Wow. Nice. Lu umahku buka tahun? Tahun 2008. Oke. 2008. Lu dari tempat itu lu. Tempat kerja lu. Itu langsung di. Ada yang invest ke lu gitu. Iya. Tanya gimana umahku. Jadi gini. Waktu gue kerja di. Gue sebut aja ya. Karena gue bangga juga ya. Gue kerja di awalnya di Susi Tengoku. Sama Mori Kawasang itu. Itu Susi legendaris. Susi legendaris itu. Awalnya dulu dari Susi Kin. Dari Melawai. Jadi. Nah. Gue itu. Ketemu almarhum. Kapten Gatot. Partner gue ini di. Apa di. Umahku. Gue itu udah di Susi Bar. Oke. Sering ngobrol tuh sama kamu. Sering ngobrol tuh. Ngering ngobrol tuh. Dia masih terbang waktu itu. Nah. Sekitar tahun 2000. Nah. Nah terus. Nah gue kan ngeliat. Mori Kawasang kerja. Menu ada. Tapi kalau orang Jepang duduk di Susi Bar. Nah gue zaman dulu. Udah tau. Namanya Omakase itu udah tau. Omakase kan terserah chef. Nah. Orang Jepang. Duduk. Duduk aja. Dia bikin. Dia ngeracik ini. Pake ini. Pake ini. Pake ini. Dia kasih. Gak ada di menu. Gue kan bingung. Lah ini menu apa? Wah ternyata oh itu Omakase. Iya. Terserah chefnya. Terserah chefnya. Jadi kan. Kalau orang Jepang. Ya udah biasa disitu. Temannya ngobrol kan. Bosan lah menu ini. Menu ini. Saya mau Omakase sajalah. Nah. Almarhum itu. Kapten Gatot itu. Dia duduk. Susi Bar. Gue bikinin kayak gitu. Gue bikinin kayak gitu. Kaget ya Ki. Kamu belajar dimana Ki. Itu sama Morikawasang. Gue bilang. Saya makan di Osaka begini Ki. Persis. Hebat. Wah gue juga bikin. Gue kebuka gue dulu kan. Gue belum pernah ke Osaka. Tapi ya gue nih. Gue belajar. Gue ngeliat dari Morikawasang. Bikin seperti itu. Ya gue coba. Nah dari situ udah. Rutin tuh. Rutin datang. Ki. Kalau saya pensiun. Kita buka yuk. Ayo. Nah dari situ. Dari sekitar tahun 2000 berapa. Gue. pindah ke Wismanusantara. Disana ada kerjasama. Ada restoran stick. Yang lumayan. Dia ada kerjasama dengan Kyubei Susi Jepang. Kyubei Susi Jepang. Omakase. Disitu gue belajar sama orang Jepang lagi. Omakase yang high class juga lagi. Banyak-banyak. Nah disitu. Gue lumayan juga punya. Punya posisi juga. Disitu lumayan juga gue. Wakil dari itunya lah. Di bagian di divisi Susi gitu. Oke. Tiba-tiba. Panganannya lah. Nah tiba-tiba. Ya kerja kan gue. Handphone gue taruh di locker. Tiba-tiba pulang. Gue liat SMS. SMS ya. Bukan Whatsapp. SMS. Halo Ki. Apa kabar? Ingat saya enggak. Saya Kapten Gatot. Gimana planning kita? Wah. Gue pikir kan proyek nih. Udah gue ketemu. Ayo ngobrol-ngobrol. Udah. Kamu gimana Ki? Kalau sesi apa? Semua udah komplit. Karena apa? Gue mikirnya. Pertama kali gue kerja. Disitu gue sekolah. Dia gue sekolah. Tapi gue bukan bayar. Gue dibayar. Jadi. Gue bukan hanya. Yang dicatatkan gue hanya. Bukan hanya menu. Supplier datang gue ajak ngobrol. Lu bawa apa? Lu gudang lu dimana? Minta nomor telepon apa. Jadi. Jadi gue berpikirnya. Segala pengetahuan disitu. Gue tampung. Kalaupun gue gak ada uang. Ada orang mau buka restoran. Gue bisa buka. Iya. Makanya udah siap. Yaudah. Buka. Temen gue bilang. Lu sinting ya. Posisi udah enak. Iya. Gaji waktu itu udah lumayan. Ada fasilitas ini itu. Gue keluar. Buka. Rumahku di Cibubur. Wow. Wow. Jona nyaman gue tinggal. Yep. Yep. Karena disini gue ada kerjasama. Kan begitu. Wokil. Gue tinggal. Apa yang lu rasain bedanya. Begitu lu pindah. Pernah gak ada poin nyesel. Buka usaha sendiri. Oh ya enggak. Sama sekali. Cuma. Gue pesen aja sama orang. Kalau udah. Mau melangkah. Lu harus total. Lu harus total. Jangan setengah-setengah. Jangan lu. 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 Melangkah. Lu berharap maju. Cuma berharap. Lu harus total. Gak ada gue nyesel. Gue buka disana. Buset. Kendalanya banyak banget. Suplai barang. Ya. Bukan Cibubur. Temen gue. Lu ngapain. Buka di ujung berung. Dia bilang gitu. Padahal gue gak tau. Ujung berung dimana. Gue bahas. Nah iyalah. Bahan. Susah waktu disana. Sebetulnya susah. Gue yang bikin susah. Kenapa gue yang bikin susah. Jadi gini. Standar gue. Gue yang bikin susah. Jadi gini. Gue perlu tuna. Kirim. Dua kilo. Gak bisa pak. Minimal sepuluh kilo. Tujuh kilo. Gue buat apa. Gue yang bikin susah kan. Salmon. Gue minta dong. Kirim dua ekor aja. Gak bisa pak. Satu karton disana. Gini gini. Ya gue ngerti lah. Biaya operasional dia nambah kan. Iya. Gue ngerti. Yaudah gue yang ngalah. Ngambil. Gue yang ngambil. Wow. Gue pake motor. Pake styrofoam. Dengan es. Gue ambil. Gue bawa ke resto. Ya baru lu proses. Baru gue proses. Yang Salmon. Gue janjian. Di Melawai. Gue ke Melawai dulu. Gue rumah di Rempoha. Gue ke Melawai dulu. Baru ke Cibubur. Baru gue jualan. Gila. Gue yang bikin susah. Kalau gue mau gampang. Gue bisa. Oke satu karton. Gue villet masuk beku. Aman kan. Iya tapi kualitas. Nah. Gue gak mau disitu. Gue. Gila loh orang. Gue buka. Umaku kan banyak lampion. Gue buka. Orang tamu masuk. Mas. Jual lampion ya. Serius. Mas jual lampion ya. Buset gue jual susi. Enggak. Emang gue. Gue lampion gue banyak kan. Buat itu daya tarikan gitu. Mas jual lampion ya gak ada. Pernah sehari. Gak ada penjualan. Wow. Tapi gue pengennya. Pas orang datang. Gue kasih yang terbaik. Sasimi yang terbaik. Susi yang terbaik. Ada orang Jepang. Nah disana kan banyak publik juga. Ada publik juga ya. Betul. Ada orang Jepang datang makan. Lama-lama kenal. Lama-lama. Dia udah pintar bahasa Indonesia. Saya bilang saya pertama. Pertama kerja disini. Dia agak percaya. Dia makan tempura udong. Ya. Udong lagi. Ntar apa. Ada ramen. Ntar apa. Katsu apa. Gue kasih aja. Gue paksa nih. Toro Sasimi. Coba. Oh dia gak nyobain susi karena kurang yakin apa? Kurang yakin. Gila. Gue jual di Ruko. Ruko kecil sebelahnya kosong-kosong. Dia kurang yakin. Kurang yakin. Makanya dia gak makan susinya nih ya. Gue paksa makan. Dia makan. Besoknya datang lagi makan sashimi mix. Ah. Waduh. Luar biasa luar biasa. Ya. Sama orang makan coba-coba makan salmon sashimi. Salmon terus gue kasih lah Toro. Dia pesen sashimi gue kasih. Toro slice gue kasih dua slice. Ini apa. Itu vetutuna. Cobain deh. Oh iya enak. Dalam hati gue. Lo makan deh di tempat lain. Enak. Harganya yang gak enak. Harganya yang gak enak. Iya. Coba lu kasih listener kita. Pendengar dan penonton kita advice. Coba. Kadang banyak banget chef. Atau pekerja di industri kita nih. Susah banget. Karena takut gagal. Kalau mau buka sendiri. Cuma kayak. Aduh. Pasti lu banyak dong. Enak lu ya sekarang. Ya. Udah begini ya. Tapi begitu. Untuk langkahnya itu yang paling susah. Karena kan. Belum tentu berhasil kan. Belum tentu berhasil. Amin-amin berhasil. Tapi kan. Kalau menurut gue. Ya kegagalan itu ya proses aja. Sesuatu tertunda lah gitu. Coba. Kasih semangat saya. Oke. Gue mau kasih semangat ya. Yang pertama. Lu mau jual apa. Lu yakinkan produk lu. Ya. Dengan takut-takut untuk compare. Yang mana sih. Yang jual sejenis. Tapi udah maju. Udah bagus. Lu cobain. Lu harus lebih bagus dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Lu buka untuk apa. Untuk apa dulu. Lu untuk nyari untung. Nyari kekayaan. Menurut gue. Itu yang belakangan. Paling belakangan. Salah tempat. Salah industri. Nah. Nyari uang. Salah. Salah industri. Makanan jadi chef bukan. Bukan. Lu pola pikirnya. Kalau orang mau buka begitu. Pola pikirnya harus dirobah dulu deh. Lu kasih layanan dulu. Lu bikin orang happy. Ada uang. Lu punya tanggung jawab. Buat staff-staff lu. Jangan bikin lu. Lu ntar aja. Masalah keuntungan ntar aja. Jadi kalau kita begitu. Kita gak hanya. Memikirkan keuntungan. Kita lupakan dulu tuh. Margin. 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 Lupakan dulu deh. Soalnya apa. Kalau udah pikiran seperti itu. Ini salmon datang nih. Aduh. Hari ini datang lagi. Ntar hari. Dua hari lagi datang. Udah habisin dulu dah yang lama. Padahal kalau kita berpikir. Lu ngasih pelayanan. Lu bikin orang happy. Udah. Yang lama itu lu. Keep aja. Nanti buat teriyaki. Yang baru lu kasih buat sashimi. Orang happy kan. Iya. Orang happy. Lebih segar. Lebih segar. Nah orang happy. Selanjutnya lu gak usah khawatir. Lu gak perlu. Gak perlu minta dipanggil Ray. Gak perlu. Ntar dia yang manggil. Lu gak perlu dipanggil. Minta di station tv. Gak perlu. Dari orang dulu. Wah dari orang. Gila. Orang makan. Gila fresh tuh. Makan disitu. Dibanding dia baca di majalah. Di iklan. Lebih percaya mana. Kalau temen yang bilang. Yes. Gila disitu enak. Fresh. Segar. Enak. Coba. Coba. Gue setiap tamu datang dulu. Dia awal-awal setiap tamu datang. Gue sapa. Coba ini nih. Karena partner gue dulu. Dia juga begitu prinsipnya. Alhamdulillah gue sehati. Jadi gue ada. Scalop. Scalop gue. Gue pan grill. Gue pake mayannya sedikit. Gue shared gitu. Saya buka menu ini nih pak. Cobain. Gila. Ini enak. Udah lu besok. Bikin. Lima porsi. Ada yang dateng. Lu bagi aja. Cip. Dalam hati gue. Buset. Coswood gue. Siapa yang bayar. Gue mikirnya gitu. Tapi gue mikir lagi. Iya juga ya. Kalau gue gimana orang tau. Nah. Makanya gue gak pernah ada diskon. Gue tuh. Sekarang lagi pandemi ya. Dulu di itu-itu gue mesti. Beli ini gratis ini. Gratis kan. Iya. Gue udah punya keuntungan. Dia beli ini dia dia dinyobain yang ini. Itu keuntungan gue. Keuntungan lu. Dia mau coba. Jadi produk lu lama-kelamaan muter terus. Iya. Wow. Jadi baru yang mau buka usaha gitu ya. Ya tentukan strateginya yang penting itu. Kita buat orang happy dulu. Yes. Yes guys. Buat orang happy dulu. Dan sekarang lu cabang lu udah tiga. Iya. Iya. Mantap. Kalau susitre gimana idenya nih? Susitre. Kapan mulai punya ide jualan susitre? Kalau sekarang setelah lu. Lu rame banyak. Banyak. Banyak banget. Banyak banget susitre dimana-mana. Iya. Idenya dari mana Seth? Iya jadi gini. Pertama gue nonton di TV tuh. Wah ada virus di Wuhan. Awal tuh ya. Tapi disini masih santai-santai aja. Gak mungkin sampai sini. Gak mungkin. Kita orangnya begini-begini-begini. Blah-blah-blah. Gak mungkin ya kan. Nah udah. Gue sih langsung kontak supplier. Karena gue tau beberapa brand Jepang. Ada pabrikannya. Lisensinya Jepang. Tapi pabrikannya ada di China. Gue tanya. Yang gue tanya apa? Bukannya virusnya masuk. Virusnya lewat bahan ya. Nanti supply gimana? Ada kendala gak? Itu yang gue tanya. Dia bilang gak. Aman. Kalau pabrik-pabrik tuh di Guangzhou. Bukan di Wuhan. Yaudah oke. Tapi gue liat berita begitu terus. Ah gak deh. Yang pertama. Strategi gue yang pertama buat apa? Komunikasi. Rata. Rata-rata restoran cuma ada telepon biasa. Ya kan? Komunikasi paling enak apa? Whatsapp kan? Bisa share lokasi. Bisa segala macam kirim menu. Yang pertama itu. Gue beli handphone lah. Atau satu-satu. Tiga cabang. Langsung gue publis bahwa restoran ini, ini, ini. Ada nomor Whatsappnya. Langsung gue berpikir buat sushi tray. Orang pasti akan malas, akan takut keluar. Ya kan? Dan orang pasti gak berani juga makan mentah. Makanya gue bikin sushi tray. Bahan-bahannya agak mateng. Iya. Di siat. Doa. Nah gitu. Dan itu juga, gue juga gak mau maksain. Gue penjualan sashiminya kurang bagus. Gue paksain, oh promo ini sashimi. Enggak juga. Mending gue matengin begini. Kan sushi tray mereka bawa, mereka ambil di rumah. Makan bareng keluarga. Apa taruh kulkas mungkin jadi agak keras sedikit. Tapi masih aman gitu. Nah dari situ gue mikirnya disitu. Yaudah lah gue buka sushi tray. Gak tau progresnya bagus. Sambutannya bagus banget. Berjalannya tuh. Mantap. Bener deh. Jadi selama pandemi tuh ya, awal pandemi. Gak boleh buka sama sekali. Tapi gue masih berjalan. Nah. Gue buka nih strategi gue juga. Untuk nekan biaya operasional. Gue gak pernah motong gaji. Pokok ya, gak pernah gue potong. THR gak pernah. Jadi gue strateginya gini. Misalnya satu hari masuk, 8 orang. Buat apa? Kalau orderannya gak terlalu banyak. Udah, 5 orang aja deh. 4 orang aja deh. Taruh lah 5 orang. Udah, 5 orang kan ya. Nah kalau yang masuk. Berarti kan gak masuk. Yang lain. Diam di rumah. Tapi gue gak potong gajinya. Gaji pokoknya ya. Yang hilang dia dari dia apa cuma? Transport ya. Karena dia rumah kan. Uang makan. Karena dia rumah kan. Nah yang datang 5 orang. Gue gak kasih uang. Makan. Buat berhemat. Gue kasih lah misalnya berlima. Gue kasih lah misalnya 150 ribu. Apa 200 ribu. Lo beli beras. Beli apa? Beli ayam. Potong. Beli apa? Lo masak. Makan bareng disini. Hemat disitu. Tapi dia udah makan. Dia makan. Gue strateginya begitu. Lalu gue kasih makan. Uang makan. Taruh lah berapa gitu. Per orang. Itu gue bisa hemat disitu. Tapi mereka tetap makan. Wow. Gitu. Dan sushi trainnya alhamdulillah. Berjalan terus itu. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Padahal yang nilamatin dulu. Gue gak pernah nombok. Dari awal gak pernah gue. Buat gaji kurang nih. Karena itu. Alhamdulillah enggak. Wih. Mantap. Gak pernah sama sekali. Mantap. Dan gue. Setiap bulannya. Dari pandemi pun. Gue udah. Post-post gue udah. Isihkan. Post buat THR aja gue udah ada. Buat THR udah ada. Buat sambungan sewa gedung. Karena gue kontrak sewa gedung udah ada. Gak banyak loh. Yang gak ada pemotongan. Iya. Sangat sedikit. Mayoritas pemotongannya. Banyak. Malahan bahkan yang separah-parahnya ada yang. Sisanya 25% doang. Iya. Banyak. Kawan gue juga begitu banyak. Iya. Luar biasa. Nah kalau gue ngelola begini. Gue kan. Memposisikan dari mereka. Gimana. Kalau gue juga. Gue punya anak bini gue dipotong. Nah gue berusaha. Ayo. Ayo kerja keras yuk. Ini bikin street try gue. Ayo promoin yuk. Biar. Dapet buat occasional kita. Gitu. Wow. Dan kalau itu. Nanti sambil omakasih gue juga mau nanya-nanya beberapa. Ya. Kayak lu tuh. Gue denger-dengar cerita dari teman-teman yang kenal lu. Hmm. Personally itu. Lu tuh sama staff udah kayak keluarga. Bahkan udah kayak bapak. Gitu. Ngajarinnya. Hmm. Dan bahkan sampe lu kirim ke Jepang. Hmm. Gitu kan. Nanti gue mau ngomongin itu guys. Tapi. Jangan disini. Kita sambil omakasih. Oke. 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 Oke Sef. Thank you. Lu siap-siap. Nanti gue rapiin kitchennya. Oke. Terus kita omakasih. Siap. Oke. Mantap. Oke guys. Restoran Ray Jensen Radio Podcast. Omakasih kali ini. Luar biasa. Belum pernah ada loh Sef. Thank you banget nih. Dan bahan-bahannya udah. Menarik banget disini. Eh gak pantas gue ya ngomong begini ya. Langsung aja kita ngobrol. Saya pesen oca dinginnya satu ya. Oke Sef Uki. Silahkan kita akan ada menunya apa aja nih. Saya bawa gak banyak sih ya. Untuk omakasih gak banyak. Saya bawa nih. Petit tuna. Salmon bagian belly-nya. Wow. Bawa ebi. Udang ya. Bawa cumi. Bawa ikura. Ikura. Bawa tobiko. Entah. Oki banget nih. Thank you banget Sef. Obrolan kita tadi udah seru. Sekarang lu boleh siapin sambil gue tanya-tanya lagi paling. Oke. Jadi ya. Yang tadi gue itu di Jepang tuh. Jadi memang banyak-banyak step-stepnya. Seperti cara kerja kebersihannya. Terus seringnya cuci tangan. Makanya gue Whatsapp minta deket sama Shing gitu loh. Biar bisa sering cuci tangan. Terus sama kalau Susi Sef tuh kerja tuh sering basahin tangan. Itu pakai cuka. Cuka itu kan disinfektan. Antibakteri juga. Oh. Itu. Oke. Ya begitu-begitu. Jadi seringnya basahin. Iya. Tadi lu gue lihat lu sebelum mulai lu cuci. Kayak basahin pakai cuka juga. Karena disinfektan. Disinfektan juga. Wow. Oke. Oke. Jadi yang pertama gue. Ini aja. Salmon. Salmon belly. Sambil nanti kita coba ya. Gimana sih itunya. Apa namanya. Cara makan yang enak gitu ya. Yang benar. Gue gak mau bilang benar. Benar salah itu. Kayak hakim gue. Yang enak aja deh. Yang enak sebetulnya gimana sih. Gitu. Lu kan kerja di restoran sushi yang cukup legendaris. Dan lumayan old school. Ya kan. Klasikal lah. Kita bilangnya gitu. Terus om aku kan banyak juga menu yang modern-modern. Dan juga kita lihat sekarang sushi juga udah. Khususnya modern sushi di Jakarta itu kan sangat booming. Gitu kan. Gimana lu sebenarnya orang lebih milik ke klasik atau modern. Terus lu ngikutin perkembangan jamannya bagaimana. Nah gitu ya. Ini pertanyaan emang kena banget ya. Di satu sisi kita pinginnya idealis. Di satu sisi bisnis. Ngikutin market. Ngikutin market. Jadi. Di menu om aku tetap banyak juga fusionnya. Kreatif sushi-nya banyak. Tapi gue gak mau yang terlalu. Terlalu kreatif lah kalau gue bilang. Misalnya gue ada roll sushi pakai salmon. Pakai saus ini. Tapi gue pengen salmonnya berasa. Jangan salmonnya seuprit sausnya banyak. Biasanya kan begitu. Sampai beleber. Ya gue pengennya begitu. Sushi pakai saus teriyaki baik banget. Ya. Kalau sushi boba lu tau lu pernah. Gak ada gak? Ada. Jadi waktu juri dulu kan begitu. Waktu juri juga. Waktu lomba di Indonesia. Dia bilang. Yang ini enak. Tapi saya bingung ya enaknya apanya. Gitu. Bingungnya disitu dia. Karena ketutup saus. Nah ini biasanya ya. Yang mentah itu pakai wasabi dia. Pakai wasabi. Wasabi itu kan dari lobak. Hors reddish dia. Dia antibakteri juga. Sebisa mungkin senang sushi. Cobainlah wasabinya. Oke. Antibakteri juga. Antibakteri juga. Dan ini biasanya nih. Kalau di restaurant autentic dia pakai. Ini daun sisho atau daun obat. Masih keluarga daun mint dia. Daun herbal. Ini bagus juga. Nanti lu cobain ya. Ya. Gitu. Nah ini ngepalnya juga begitu. Jadi kepinginnya sushi itu. Pas masuk ngulut. Dua tiga kali kunyah. Biar. Jangan lama terlalu padat nekannya. Oke. Itu. Iya banyak yang padat banget. Terlalu padat. Mau ini. Mau nigiri sushi. Atau mau. Apa namanya. Maki. Maki. Terlebih maki. Susi atau lempar. Gitu kan. Susi atau lempar. Iya kan. Karena terlalu padat. Gitu kan. Nah. Gue kasih contoh misalnya. Ini buat lu nih ya. Ini makan yang asik nih. Siap. Perhatikan. Orang biasa kan begini. Lu udah cuci tangan kan tadi. Udah. Nah iya. Jangan ragu-ragu untuk nigiri sushi. Gue taruh disitu. Atau lu di piring. Kalau tangan lu bersih. Lu makan pake tangan. Gak perlu juga. Harus pake sumpit. Oke. Gitu. Nah misalnya pake tangan ya. Lebih mudah kan. Lu begini atau begini. Iya. Kalau lu begini. Ini nasinya nih. Iya. Saus nyerap semua ke nasinya. Iya. Rasanya jadi terlalu asing. Kalau enggak nasinya beleber jatuh-jatuh. Iya. Jadi makannya itu netanya. Ini yang dicelup. Yang ditempel gitu. Makannya di omakasih. Lu just eat. Kan omakasih itu paling enak. Iya kan. Lu udah just eat. Iya kan. Setiap omakasih kan begitu. Lu kasih gitu. Itu begitu. Langsung just eat. Terima kasih. Wow. Ini salmon belly. Salmon belly. Lu gue sikat nih. Langsung dong. Go. Sapi-nya. Daun. Iya. Oba-nya. Iya. Ternyata ada yang begitu ya. Diselipin gitu. Diselipin. Gue belum pernah lihat tuh kalau itu. Diselipin begini. Wow. Diselipin begini. Sama kombin sama salmon tuh pas banget. Pas. Bener. Bener. Coba deh. Terus ya karena lu takerin juga soy sauce-nya jadi gak overpower. Salmonnya masih berasa. Nah itu. Jadi manisnya salmon masih berasa. Iya. Kalau salmonnya segar. Betul. Mantap. Mantap. Lalu gue denger juga. Itu yang tadi kita lanjutin conversation kita yang tadi. Itu lu sama staff itu udah kayak keluarga. Kayak kakak. Kayak ayah. Iya kan. Bahkan lu kirim staff lu ke Jepang. Iya. Buat belajar. Bahkan ada yang dikirim sampai umroh. Iya. Pak. Itu gimana Seif? Awal mula idenya seperti itu bagaimana? Jadi gini. Awal mulanya ya. Awal mulanya itu. Gue emang setiap. Setiap dua tahun tuh ada planning ke Jepang. Buat makan-makan di sana. Terus buat cek perkembangan. Gue ya ya. Terus gue bilang kan sama partner. Bosan lah. Gue ke Jepang. Udah tiga kali tuh ya. Pengennya umroh gitu. Nah kan gue yang kejadian lah. Gue yang final ke Jepang itu. Jadi gue ke umroh. Nah pas tahun depannya. Anak-anak staff gimana Ki? Udah lah kasih dua pilihan. Dia mau umroh apa mau ke Jepang? Pada beli. Ya ke Jepang lah. Dengan alasan seribu satu macam. Belum siap Pak. Ini Pak. Ya udah. Ya udah. Gue bilang terserah lu deh. Tapi kan penting juga kan. Emang kita semua udah tau. Staff itu penting untuk di training. Staff itu penting untuk nyobain makan. Tapi kan beda cerita. Modalin. Staff ke Jepang kan beda cerita. Perlu modal. Perlu biaya. Gitu kan. Kok lu rela-rela aja ikhlas-ikhlasnya. Jadi gini. Ini kan tradisi Jepang ya. Ciri hat Jepang. Makanan Jepang. Gue ngajarin sampe berbusa pun mulut gue. Ajarin begini. Tapi dia paling bisa liat YouTube. Liat apa. Nah gue kepingin. Dia makan langsung. Di tempat asalnya. Di tempat asalnya dia makan langsung. Kan banyak pelajaran disitu. Nanti dia juga timbul confidence. Percaya diri disitu kan. Jadi seperti rasanya. Yang standar-standar. Rasa soyu disana gimana. Jadi balik sini. Wah iya. Sama. Wah iya. Percaya diri dia kan. Rasa soyu bagaimana. Miso soup bagaimana. Dari rasa. Dari cara kerja. Liat di Jepang. Karyawan cuma berdua. Kalau Jepang begitu. Jadi siap. Kasih. Langsung luar terus. Terus kerja. Nah pelajaran kedua tuh. Dia liat langsung kan. Nah terus apa lagi. Umahku. Umahku restorannya kecil banget. Nah lu makan di Jepang. Yang di gang di Tsukiji. Yang di apa. Lebih kecil lagi. Umahku malahan jadi restoran gede. Gede. Kalau hitungannya Jepang ya. Iya. Nah seperti itu kan. Jadi dia lebih. Percaya diri. Oh iya. Kalau ada yang bilang. Oh disana lebih kecil. Disana orang lera antri. Gitu kan. Banyak pelajaran seperti itu. Lu gak takut nih. Biasanya ya. Gak takut. Lu udah modalin ke Jepang. Pendidik segala macam. Dia punya ilmu banyak. Terus dia cabut. Jadi gini. Gue sama partner pun ya. Mikirnya buka usaha. Bukan hanya untuk cari kekayaan. Untuk cari harta banyak. Tapi bagian dari ibadah juga. Soalnya kan berapa karyawan yang bergantung sama usaha kita. Nah gitu. Itu yang pertama. Jadi kita lebih ikhlas kerjainnya gitu. Nah terus. Gue sih udah bilang sama staff. Bahwa. Lu. Gue kasih ilmu. Lu mau nanya apa aja. Silahkan gue. Gue. Ajarin. Gue kasih tau. Nah. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin gue akan kasih lu kesejahteraan. Tapi kalau dirasa kurang. Lu udah punya ilmu. Silahkan. Dan kalaupun dia keluar. Gue akan kesel. Kalau dia keluar. Tiba-tiba dia nganggur. Kasian dong. Gue akan merasa senang. Kalau dia keluar. Dia. Dapat usaha yang bagus. Dapat kerja di tempat bagus. Begitu. Ikhlas aja. Gak ada yang bisa ngelarang. Yang penting kita kasih. Yang udah kita kasih. Udah ikhlas. Gak bisa kita ngelarang. Lu jangan keluar. Dia keluar sakit hati. Kamu udah gue bawa ke Jepang lu ya. Lu gak tau. Terima kasih lu omong gue. Nah nanti timbulnya sakit hati. Timbulnya sakit hati. Udah lepas aja. Yang penting. Kita semampu kita. Nah terus gue kalau briefing. Apalagi briefing sendiri-sendiri ya. Briefing sendiri-sendiri itu udah. Gue udah kayak orang. Udah kayak orang tuanya. Briefing misalnya ya. Kasih motivasi. Kasih motivasi gitu. Lu tiap bulan. Ngasih nyokap lu gak? Ngasih bokap lu gak? Bokap lu masih ada kan? Masih kasih. Nyokap lu, bokap lu masih ada. Ntar kalau lu gak ada. Lu nyari itu lu nyesel. Udah punya uang banyak. Nyokap lu gak ada. Orang tua lu gak ada. Gue bilang gitu. Nabung gak? Kalau lu gak nabung. Bukan ngesel. Di gue itu ya. Boleh ditanya deh Stav. Tengah malem pun Pak. Saya orang tua. Orang tua saya sakit. Pinjam uang. Sekian misalnya. Gak usah itu deh. Satu juta aja. Gak pakai ase-ase. Lalu langsung ke gue. Udah. Gue transfer. Bayangin kalau dia. Gue gak ngasih. Pakailah pinjol. Pinjaman orang. Lebih bahaya. Lebih bahaya lagi. Dari situ aja gue udah mikir. Gimana gue kalau jadi dia. Merasa terbantu kan. Nanti udah. Itu besoknya baru. Dia nyamperin Pak. Nanti potongnya. Sekiannya. Tiap bulan. Terserah. Nah gue tuh mikirnya sampai ke situ. Gue sampe amaze banget nih gue. Bener. Lu pernah dikecewain gak kalau gitu? Ada lah. Ada lah. Pasti lah. Gue udah berusaha sebaik mungkin. Tiba-tiba dia keluar. Ada yang udah keluar. Ada. Tiba-tiba dia keluar. Cari yang itu. Eh silahkan. Yang penting apa? Gue udah ikhlas itu. Gue yang apa yang gue kasih gue udah ikhlas. Kalau udah ikhlas ini gak terlalu sakit hati kitanya. Oh salmon belly. Salmon belly di stores. Pakai avocado. Nah ini gue kasih ya. Mayonnaise. Mayonnaise. Nah gue kasih mayonnaise nih ya. Lumayan ya. Terus gue kasih. Itu biko. Kalau udah begini lu udah gak usah pake soyu lagi. Oke. Coba aja lu makan. Mayonnaise kan udah ada rasa. Nomor dua. Mayonnaise. Ada alpukatnya. Salmon belly. Nah. Sip. Iya. Sebenernya gak perlu pake soyu lagi. Sudah rasanya udah. Cukup lah. Udah cukup lah. Kan mayonnaise ada asinnya juga. Ada asinnya juga. Mantap. Terus nanti lu bakal bikin. Yang bikin lu menang. Waktu itu. Oh iya. Gue seling kesitu ya. Jadi. Ceritanya gimana nih? Ide nya nih. Jadi ide nya gini. Semua bumbu masakan Jepang itu ada fungsinya. Ada fungsinya. Bukan sekedar bumbu. Kecap aja kan udah dimarinasi. Kecap. Ikan lu taro kecap itu udah pengawet. Ikan lu ada kasih cuca udah awet. Yang pertama kan. Yang paling itu ya. Paling tinggi kelasnya itu sake. Kedua mirin. Ketiga soyu. Keempat miso. Yang buat miso sup. Itu bisa buat marinet ikan. Iya betul. Itu bisa buat marinet ikan. Nah gue mikirnya apa? Itu kan jurinya orang Jepang. Gak mungkin gue bikinin pake mayonnaise. Pake chili mayo. Gak mungkin dong. Iya kan? Bingung. Bingung gak? Nah gue ituin aja deh. Gue pikir kan. Miso ketemu sama lemon. Jadi salmon. Bahannya salmon. Salmon, lemon, miso. Terkejut dia. Sep Jepangnya terkejut dia. Wow. Salmon, lemon, miso. Oh gitu. Ada mangkok satu? Yang ini. Oh ini. Oke. Bentar mangkok lagi. Jadi ini. Gue menghemat aja sih. Tapi di Youtube. Itu juga ada deh. Lo browsing pasti ada deh. Karena gue pernah share. Jadi praktis kok ini sebetulnya. Jadi cuma miso. Pake lemon. Pake sedikit gula. Itunya seperti itu. Itu sampe terkagum-kagum tuh. Jurinya orang Jepang. Gue dapet ide seperti itu. Nah itulah gue yang menang. Sesimpel itu malah yang menang. Ya kadang kan orang bilang less is more kan. Kalau udah pengalaman gak perlu banyak-banyak. Ya. Sesimpel itu. Tapi kan gue pikir. Bukan simple. Cuma ini. Pake ini. Tapi itu fungsinya udah. Udah dapet. Udah pas. Udah dapet gitu. Nah ini guys. Yang Sefuki lagi lakuin. Ini Kapsuramuki. Namanya. Ini itu. Wah ini gak bisa main-main ini. Cuma orang pengalaman doang. Yang boleh begini. Kalau gak hilang jempol. Belajar berapa lama tuh begitu. Gue ceket banget. Ya. Berapa lama ya. Sampai lecet-lecet sih pernah sih. Jadi potong sangat tipis. Potong sangat tipis. Mantap. Nah lu sendiri yang menarik dari umah khususnya sendiri. Kalau dari gue kacamata seorang chef. Itu kan banyak banget ingredients Jepang yang mengandung alkohol. Nah. Ya kan. Mirin. Yang tadi gue. Miso. Soya aja kadang-kadang mengandung alkohol. Soalnya kan. Emang makanan fermentasi. Alkohol natural. Kebayangan gitu kan. Ya. Salah satu daya tarik dari umanku sendiri juga itu. Tidak pakai mirin. Ya kan. Tidak ada alkohol. No sake. Ya kan. Itu. Pertama kenapa dulu idenya. Dan pasti kan susah setengah mati. Waktu menyesuaikannya. Ya. Pertanyaannya keren banget. Ya. Jadi gini pertanyaannya. Gue jawab ya. Begini. Yang pertama gini. Dulu gue bekerja. Disini lah. Disini gue cuma dua kali bekerja. Apa yang mereka perintahkan gue ikut. Gue jual. Harus jual ini harus. Resepnya ini harus. Tapi ini gue udah. Usaha sendiri. Usaha sendiri. Gue operator. Ada partner gue. Dia investor. Gue operator gitu ya. Siapa yang bisa ngerubah? Ya lu doang. Gue doang. Gitu loh. Gue. Gue gak. Gue jujur aja. Gue gak. Bukan orang. Rajin beribadah. Bagaimana. Bukan. Bukan tipe orang seperti itu. Tapi gue mikir. Nanti ke depannya. Yang bertanggung jawab siapa. Gue. Kalau gue jual. Sorry ya. Gue gak. Itu. Gue gak apa namanya. Gak fanatik. Gak gitu. Tapi gue berusaha. Sedikit. Sebisa mungkin. Sedikit mungkin. Misalnya. Gue hasil begini. Misalnya. Jual ini. Di rumahku gak ada sake. Misalnya. Jual sake. Kalau dalam agama Islam. Misalnya ya. Uangnya hasil itu. Buat keluarga. Makan. Ya begitu. Itu dari segi kepercayaan ya. Sorry ya. Nah gue sebisa mungkin ngerubah. Gue jadi kepikiran. Karena gue yang bisa ngerubah. Ya udah gue. Mirin gue gak pake. Dan sake. Karena partner gue udah laki. Dulu gue jual sake rumahku. Karena gue kepengen kan. Tamu Jepang. Tanya sake. Ada. Iya. Biasanya kan sambil. Iya. Sake kan. Iya. Kadang kalau terakhir-terakhir. Gak ada sake. Bawa sendiri aja. Dibawa. Makannya gak dibawa. Di atas. Mau dia. Mau gitu. Ngerti. Makannya di atas. Tertutup gitu. Agak tertutup. Nah. Prosesnya gue gak pake. Itu apa. Mirin. Itu gak mudah. Iya. Karena kan itu udah salah satu. Kayak bumbu. Bumbu dasarnya Jepang. Iya. Lu bayangin. Sama. Apa. Saos teriyaki gak pake mirin. Sakit kepala loh. Iya. Gue. Gue nyetingnya itu. Nyobanya itu. Sering nginep di ruko. Di resto. Gak pas. Gak pas gitu. Itu udah besok pagi-pagi. Abis subuh gitu. Palet masih bersih. Jangan sikat gigi dulu. Cuma kumur-kumur minum air putih. Nah. Baru nyobain lagi. Oh. Ini. Pakai ini. Baru ketemu. Sekarang udah enak. Iya. Sekarang setelah lu ketemu sistem dan resepinya mah udah tinggal jalan aja. Nah. Maksud gue juga udah enak. Sekarang mirin halal udah ada. Nah. Oke. Mirin halal udah ada. Lalu dulu. Lu pake atau tetap yang begitu? Enggak. Oh. Lu udah ya. Karena lu udah temuin. Oh. Itu yang pertama itu. Gue mengurangi itulah. Mengurangi pemakaian alkohol. Kalau bisa gak pake alkohol. Terus. Yang kedua. Hemat. Mirin mahal banget. Dan harus itu. Dan harus impor kan. Mahal loh. Mahal. Mahal. Makanya gue mikir. Ngapain gue pake itu. Kalau gue bisa ganti terus rasanya masih oke gitu. Masih sesuai. Gitu. Oh. 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 Ini bisa sausnya ini bisa sushi, bisa itu. Bisa apa. Bisa. Bisa sashimi. Saus lemon misonya ini. Ini gue ituin ke sashimi. Oke. Nah. Lalu kita kasih. Pratis kok ini. Miso lu campur peresan lemon. Bagusnya gula halus ya. Pake gula halus. Sudah dapet begitu. Gue bawa lemon ya. Oh. Oh jasnya. Oh jasnya. Mereka. 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 Lu bawa lemonnya. Lu kangen gak sih omak kasih gitu? Kangen. Tapi kalau gue udah buka omak kasih. Ya ribet lah. Ribet lah. Kan harus lu sendiri. Iya. Silahkan. Wah thank you. Lemon miso. Salmon lemon miso. Mantap. Thank you sen. Ya silahkan. Ini yang bikin menang nih. Iya. Ada menunya tuh udah. Di rumahku. Dan restor lain juga ada yang buka menu juga. Silahkan. Gue memandang restor lain. Gak pernah memandang mereka itu rival. Saingan apa enggak. Rezeki itu turun udah masing-masing. Tinggal kitanya aja. Pola pikirnya kita aja. Kalau dia bagus. Kita mestinya bisa lebih bagus. Sebagus mungkin. Walaupun kita gak bisa membuat semua orang happy. Segar banget. Segar. Enak banget sih. Enak banget. Oke thank you. Luar biasa. Selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya ini ada feti tuna nih. Feti tuna. Otoro. Walaubiasa. Tapi gue mau shirt nih. Toronya nih. Jadi kalau lu makan toro di shirt. Berasa lu makan seperti lu makan wagyu. Wagyu laut kan. Marbelingnya. Lomaknya banyak. Tapi dari laut. Lomaknya luar biasa. Lu waktu ke Jepang pertama kali. Nyobain sushi sana. Itu gimana rasanya? Yang pertama sih gue. Karena gue belajar sama orang Jepang. Sesuai rasanya seperti itu. Wah memang seperti itu. Cuma gue. Kayak kesel aja. Kok bisa pasar ikan sebersih ini. Ikannya segar-segar. Pas gue datang dari situ. Buat bernapas aja susah. Kan jengkel kan. Kadang banyir sampe sedukul. Nah jengkel kan begitu. Akhirnya aduh gue berhayal. Resto gue dekat tamat suki ji. Iya sih ya. Di sini ya pelan-pelan mungkin ya. Pelan-pelan. Dikembangin ikannya. Tapi lu pernah coba pakai ikan-ikan lokal? Pernah. Dan beberapa memang mesti. Ya kayak yang pasti impor tuh salmon ya. Salmon udah pasti impor. Kalau tuna. Kita jagonya sebetulnya. Cuma ya gitu. Kadang-kadang pasar lokal sisanya. Sisa dari buat ekspor. Tingkali begitu. Ini lu rendam apa? Ini saya marinit nih. Ini gue marinit pakai soyu. Ada sedikit bawang putih. Kemarinit itu. Sebentar aja sih. Jadi lu ntar makannya gak usah pakai soyu lagi. Jadi banyak ikan-ikan lokal tuh banyak sebetulnya yang bagus-bagus. Ya cuma gitu. Si nelayannya pun edukasinya kurang. Penghargaannya pun kurang. Nanti dia rawat bagus harganya sama aja mau di pasar. Sedangkan yang beli maunya murah, jualnya mahal. Kan gak fair begitu. Betul. Itu betul banget. Iya kan? Kalau gue dapet barang bagus. Harganya berapa? Gue ngapain nawat. Udah lah. Emang barangnya segar? Gue jual ada untungnya. Yaudah. Tapi kalau gue gak bisa jual terlalu mahal. Gue offer lah ke temen gue yang bisa jual lebih mahal lagi. Kalau gue gitu. Iya sih. Iya. Ya kadang begitu sih. Kan kemarin podcast yang lu bilang lu nonton juga sama Ryan tuh empat kual. Ya challenge-nya itu. Dari bawahnya sendiri itu gak di-appreciate. Makanya orang lebih milih ekspor. Karena orang ekspor gak hargain. Iya. Kalau orang Indonesia sendiri gak hargain. Jadi kalau misalnya kita yang banyak dari kita yang kayak wah diekspor semua. Tapi begitu lu lihat harganya dan tau ikan lokal. Wah ikan lokal kok mahal. Gitu kan biasanya. Ikan lokal kok mahal. Dari Indonesia kok mahal sih. Kadang-kadang malahan ikan lo lagi ke Jepang lo makan tuna. Kadang-kadang mancingnya di Indo. Iya. Emangnya kapal penangkap tuna di Indonesia punya orang Indonesia. Banyak kan punya orang Jepang kan. Pasti lu tau lah. Iya. Begitu kan. Jadi berani bayar dulu, baru. Nanti ada kebentuk lah marketnya. Kalau udah begitu. Yang ini ada apa nih? Ini toro aburi. Aburi itu di-sheared begitu. Dia teksturnya nanti berubah ada aroma smoky. Tapi gak 100% matang. Dan ini populer juga di Jepang. Makanya gue butuh staff tuh perlu ke Jepang. Karena apa? Ada tamu ya. Dibakar begini awal-awalnya. Itu pake gas. Bahaya dong kena makanan. Udah kamu ke Jepang liat makan aburi. Kamu foto. Jadi enak nih gue makan di Jepang ya begini. Kadang-kadang perlu pembuktian harus ke sananya. Biar dia lebih percaya diri. Gak apa-apa. Memang di sana begitu. Ini dimarinet aja. Jadi udah ada soyu. Gak pake wasabi no problem. Marinet soyu dan garlic. Ini gue pake wasabi biar lo bisa. Udah enak banget. Sesebentar itu, tapi bawang putihnya udah ada ya? Udah ada dapet ya? Iya. Kayak tumis. Ada-ada aja ide ya, Chef. Ini pake wasabi. Itu pake wasabi. Atasnya gue pake wasabi. Sekarang kalo di market umahku sendiri, apresiasi terhadap sushi yang bagus itu atau sushi-sushi yang mungkin gak sepopuler tuna atau salmon itu gimana? Karena ada yang lain tuh. Kayak misalnya ada tumi, contohnya ada kakap, yang dari sniper, dan yang lainnya mungkin kadang ada kerang, ada oyster. Nah itu gimana apresiasinya? Jadi ada. Jadi edukasinya itu seringkali dari chefnya juga. Udah seringkali makan, misalnya seringkali makan, datang salmon, salmon, salmon. Kasih aja dua slice toro atau tuna biasa. Kasih aja ini apa silahkan coba. Kadang orang udah, ini kan mentah. Untuk nyoba jenis lain udah agak takut nanti rasanya gimana ya. Soalnya salmon tuh gak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena dia itu punya tekstur dan aroma tersendiri. Dan tradisional-li, sushi di Jepang juga bukan salmon kan? Nah, salmon itu kalau gak salah ya, ada di Instagram gue tahun 1986 kalau gak salah tuh. Chefnya juga ada. Kemarin waktu lomba di Jepang gue yang final, nah itu ada. Dia datang. Dia yang membawa salmon ke Jepang, chefnya itu. Tadinya orang Jepang gak mau. Karena takut bau lumpur, takut ini, takut cacing, takut apa. Akhirnya dia ke Norway, dia lihat cara farmnya. Iya, baru dipopulerin lah. Baru populer. Baru populer. Ini gue pake cumi. Cumi? Dari mana? Tadi lu cerita menarik juga tuh cuminya. Cuminya ini dari bangka ini. Jadi, cumi kita itu bagus. Asal penanganannya. Itu kenapa sih lu dari tadi scoring gitu? Lu iris-iris gitu, lu scoring buat apa efeknya? Efeknya yang pertama, terutama sih ini ya. Kalau ini kan di salmon belly biasanya uratnya dia lebih agak keras. Jadi biar membantu. Lebih ngempukin. Lebih ngempukin juga. Kalau cumi ya otomatis iyalah. Nah, tadi cuminya dari bangka. Dari bangka. Itu cumi lokal yang pengepekannya itu, prosesnya itu pemiliknya orang Jepang. Jadi bisa naik kelas lah. Jadi bisa buat sushi sashimi gitu. Sampai sekarang, tapi ada penerusnya sekarang juga. Oke. Ini gue pakein wasabi dikit ya. Oh. Oh iya, minta garam dong, tolong. Oh garam. Iya, gue pertama kali nyobain sushi pake garam itu di Jepang. Gue makannya taco, burita. Terus kayak ini gak pake soyu ya, pake garam. Kenapa ya? Garam sama soyu, sama aja. Betul. Sama cuka, ya sama aja sebetulnya fungsinya. Untuk ngepresar. Iya, gitu. Oke. Sama aja sebetulnya. Beda rasa kali ya? Beda rasa. Nanti lu coba. Ini juga gue dapet, ya begini dapet gaya omakase ya sebetulnya. Karena ya Alhamdulillah gue bukan sekedar sushi biasa aja, omakase yang lumayan high class, gue pernah itu, bekerja di situ. Pake garam, gue mau pake ini sedikit. Nanti lu biar cobain. Pokoknya kalau udah belajar sama orang Jepang itu ide-idenya itu banyak, lumayan banyak. Terima kasih. Ika. Ika, Ika Sushi. Aduh, kayak nabas juga. Di sini kalau lu liat sushi, sushi-sushi seh muda gitu banyak gak sih? Banyak, banyak, banyak. Banyak, cuma gini, gue sih pesen aja. Berkreasi berapa, tetap aja nomor satu ya, masalah keamanan pangan itu utama. Yang kedua, tetap aja kita menghormati, ini asalnya dari Jepang, tradisi orang Jepang. Jangan juga terlalu over kreatif menurut gue ya. Ini harus tau, basisnya gak boleh lupa. Iya, basisnya gak boleh lupa. Soalnya apa? Orang suka sushi biar bagaimanapun kalau ke Jepang pasti cobain. Jangan sampai, gila kok sushi di sini, beda banget sama Jepang. Jangan sampai gitu. Makanya gue di rumahku, walaupun gue senangnya sih, pengennya sih autentik ikannya yang segar terus. Tapi kan, market. Market ya, perlu yang jual pakai banyak mayonaise apa, yaudah tetap. Tapi seperti pakai abon gue gak pakai. Pakai floss gitu gue gak pakai. Sambal abisnya. Gue pernah nyobain itu sushi pake sambal abisnya. Bingung gue makannya. Kayaknya makan goreng. Sushi digoreng lagi. Yang gue cobain jadi sushi, itu dibikin maki, dikasih tepung terus jadi fry. Terus di toppingnya sambal abisnya gitu. Gue kayak, ini kayaknya bukan sushi deh. Ini gue pakai wasabi sedikitnya di dalam. Jangan salah kaprah juga, makan sushi itu gak perlu juga pakai soyu. Seperti ikura ya. Ikura itu kan telur ikan salmon. Dia itu ada dua. Marinette garam atau marinette soyu. Soyuzuge atau shiozuke. Jadi udah ada rasanya pasti. Iya orang asin. Udah asin kan. Apalagi yang shio yang itu udah lebih asin. Nah gue lebih suka yang pakai soyu karena gak terlalu asin. Oke. Nah ini gue pakai yang soyu. Ini dari Hokkaido. Butirannya besar-besar tuh. Dari Hokkaido. Hokkaido. Dari Hokkaido ini. Nah ini nanti lu makan gak usah pakai soyu lagi aja udah. Langsung aja jas. Mantap. Ini telur ikan salmon kan? Iya telur ikan salmon. Wah terima kasih ini salah satu sushi favorit gue nih. Iya coba deh. Ini Hokkaido lagi. Hokkaido. Ya ntar lihat di Instagram gue lah foto-fotonya. Aduh asap-asap. Tess gitu. Kayak minyak ikan gitu. Langsung pecah-pecah gitu ya. Ini laku nih siang di rumah. Lumayan laku. Lumayan. Malah supplier agak salut juga. Nah ini kan barang impor. Seringkali ya. Kendalanya itu. Nah ini gue juga buka kuncinya. Kendalanya itu. Lagi barangnya susah. Lagi barangnya mau habis. Supply-nya gak bener. Karena kan impor. Habis apa. Gue kalau lagi ada. Ini kan barang dari sananya peku dia. Frozen. Frozen-nya tahan lama. Gue bisa order. Satu itu misalnya 2 juta setengah. Gue bisa order 30 pack. Ya lu keep frozen. Lu oke semua. Tiba-tiba gak ada. Apalagi gue udah ada komunikasi sama suppliernya. Ini bakal susah nih. Ya udah. Gue stok. Orang lain gak ada. Gue masih punya. Ini ikorannya sangat-sangat high quality. Ya emang. Oke dong. Lu liat di Instagram gue. Apa. Unboxingnya ada. Sangat-sangat high quality. Wow. Wow. Gimana? Ini apa next nih? Ini. Negi Toromaki. Negi Toromaki. Jadi Toro pakai. Apa namanya. Negi itu. Daun bawang. Di roll. Di roll. Maki mono. Maki mono itu roll yang tradisional. Nah gue ajarin juga tekniknya nanti. Oke. Gue ajarin juga nanti tekniknya. Maksudnya gue kasih. Gue kasih tau gitu. Bukan gue ajarin. Soalnya gue bukan guru. Harus catat sendiri gak? Catat sendiri. Ya menonton. Sekarang dengan lu udah adanya tiga cabang. Ya. Keseharian lu gimana? Lu pasti udah gak sempet dong di sushi counter. Enggak. Udah gak sempet. Biarpun gue tau sebenernya pengen juga gitu. Tapi ya udah gak sempet lah. Apalagi ada tamu kenal. Ada apa. Pengen bikin. Tapi ntar efeknya. Gue mau bikinin sepuki dong. Ya. Repot kan. Repot gue aja. Gitu. Oke. Jadi tetep gue ngontrol quality control. Lihat perkembangan pembukuan. Lihat karyawan. Bagaimana kerjanya. Yang begitu-begitu. Hubungan sama supplier. Gimana. Social media gimana? Lu lumayan aktif loh. Ya. Lumayan aktif loh. Ya. Biasanya kalau yang udah. Sorry nih ya. Kayak senior-senior gini. Udah gak malah. Itu gue yang pegang akunnya. Ya Alhamdulillah. Sampai ada. Kawan juga. Gue gak tau aplikasinya apa. Tapi dia. Nanya. Gue cek loh akun lu. Lu gak beli follower. Anjir. Benar gue loh. Ya enggak lah. Gue bilang. Iya bener. Dia bilang follower lu tuh apa ya. Organik. Organik. Ya oke lah. Gue bilang. Banyak yang terkaget-kaget. Terakhir gue liat. Baru seribu maratus. Kok udah sekian ya. Nah ini ya. Jadi bikin roll sushi seperti ini. Ini nasi disebar. Bukannya di teken-teken. Oke. Jadi yang seperti gue pegang. Gue bilang tadi. Enaknya itu sushi masuk mulut 2-3 kali kunyah. Pecah. Udah bercampur semua dengan isinya. Jadi ada yang di pencet-pencet. Malah sekarang mesinnya pun udah ada. Ada. Gue pernah liat alatnya. Iya alatnya juga ada. Itu kurang malahan. Iya. Lu tau gak. Urutannya sushi. Dari yang termahal sampai yang termahal. Yang pertama apa? Makasih. Ya kan. Buat langsung. Yang kedua. Kayak umakulah. Orang pesen baru dibuat. Yang ketiga. Udah dibuat. Udah dibuat ditaruh. Taruh. Baru beli lu makan. Itu susunannya. Baling bagus berarti. Terima kasih dong. Ya iyalah. Ya iyalah. Ya dulu. Gue inget nih. Tapi gue gak sebut lah. Di salah satu mall ya kan. Lagi ngetrennya itu tuh. Susi yang udah jadi. Terus kayak dijual gocengan. 15 ribuan. Orang hampir ngetre-ngantre. Ya udah jadi semuanya gitu. Buset gue makan. Nasinya kayak belum mateng. Ya udah kelamaan di kulkas gitu kan. Kalau mau sebetulnya ya. Kalau mau apa. Kalau mau idealis. Kalau orang Jepang bener-bener. Gak mau susinya di take away. Susi mentah ya. Gak mau di take away. Atau mungkin mau di take away. Cuman bulan apa. Yang suhunya gak terlalu hangat. Begitu. Oh Jepang kalau lagi summer. Lebih panas dari sini. Lebih panas. Bener. Makanya. Kalau mau idealis tuh gak mau. Nah gue pernah. Sama ya salah satu guru gue lah. Mesin sashimi. Dia taruh di meja gitu. Ditaruh di meja. Dia foto. Ngobrol terus. Ngobrol terus. Itu gak dimakan. Disamperin. Ini kalau belum dimakan. Saya simpan tuh lukas dulu ya. Karena ngeliat dia udah bikin. Kok gak buru-buru dimakan gitu luk. Sayang. Sayang gitu. Ini klasik. Klasik ini. Wah klasik nih. Tradisional banget ini. Oke. Tradisional banget. Nekannya pun. Saya bilang tadi tuh. Ini cuka-cuka ya. Gue berapa kali lu. Gue liat lu cuci tangan pake cuka. Iya. Basahin tangan. Nekannya pun. Gak boleh terlalu padat. Asal aja. Asal udah begitu ya udah. Udah. Udah gak diteken-tekan gitu. Nanti terlalu padat. Nantinya. Tuh. Pisaunya juga diculupin dulu guys. Diculupin. Terus dilap juga. Iya. Gitu. Jadi nah. Diculupin dilap. Nah disini juga kan berarti udah ada cuka dilapnya. Iya. Negi. Negi. Toro. Maki. Langsung makan. Terima kasih. Negi. Toro. Lu cobain nasinya. Masih berasa kan? Iya. Masih berasa kan? Jadi gak. Gak kayak makan lempar kan? Enggak lah. Enggak lah. Gitu. Oh deh guys. Bagi ini semuanya. Kalau tau begini. Kata dia kalau tau begini. Gue siapin sake deh. Mantap banget. Negi Toro Maki. Negi Toro Maki. Itu roll sushi yang tradisional ini. Tradisional dia. Kenapa sih makan sushi banyak pake ini. Gari. Ini fungsi gari. Gue belum belasin tadi. Acar jahe. Ini acar jahe. Dia pikul dia. Udah ada rasa. Fungsinya apa? Untuk membersihkan palet lu. Lu abis makan Toro. Abis terus mau makan yang lain. Mestinya tadi langsung makan itu. Bersihin dia. Kadang dia dicelup lagi lah dengan soyu. Itu gak bagus. Oh gue sering tuh. Gak bagus. Gak bagus. Nanti kalau ada siap jemah itu ya agak aneh juga. Soalnya itu udah ada rasanya. Iya. Nanti soyu bau jahe juga. Iya. Yang parahnya lagi udah dicelup pake soyu. Soyunya aja udah banyak bubuk cabai. Udah merah. Iya. Iya gitu. Ya kalau suka ya silahkan. Tapi saya sih mendoakan. Biar bisa ke Jepang. Kalau saya apa gitu. Biar bisa ke Jepang. Makan langsung nanti disana gitu. Minta. Minta dong bubuk cabai cemberut. Sampai nya nanti kan. Bawa sendiri biasa orangnya. Iya. Bawa sambel. Seperti itu. Ya itulah. Iya jadi sushi. Waktu awal dulu gue. Masih baru ngerti masak lah. Itu kan. Gue pikir kan ya sushi ya. Nasi, ikan mentah, kecap asin. Ternyata bukan itu aja. Kecap asin pun bukan kecap asin. Soyu beda. Ada cara prosesnya lagi kan. Nah betul. Nasinya juga diproses lagi. Dan yang membuat sushi enak banget itu pertama ya kesegaran bahan sama teknik orang yang bikin dari penyimpanannya dan prosesnya sampai teknik motongnya. Itu yang membedakan enak apa enggaknya gitu. Jadi kalau kalian lihat sushi A, sushi B keliatannya sama ya salmon sushi doang. Iya. Kalian cobain aja langsung ke rumahku. Terima kasih. Market kedepannya apa nih saya buat rumahku? Kabang lagi. Cabang. Lu gak franchise ya? Enggak. Udah, udah pernah dulu. Udah pernah. Ternyata ya silahkan aja ya pendapat orang beda-beda. Tapi gue kepingin sama partner gue kepingin umahku punya jati diri sendiri. Karena menurut gue sebuah restoran itu taubah lah. Taubah seperti sosok manusia. Punya karakter sendiri. Gak bisa seragam. Harus begini semua gak bisa. Kayak manusia. Kalau anak kembar ya seperti franchise lah. Tapi tetap aja pasti ada bedanya biar sedikit. Dan gue kepingin umahku ya dengan ciri khasnya seperti ini. Gak mau masuk mal. Kalau masalah cabang ini udah tiga udah lumayan. Iya. Di Jepang berapa generasi cuma satu. Iya. Dan dia bertahan. Gitu. Lu kayak mimpi lu kayak di Jepang juga gak nurunin ke anak lu nanti jadi sushi chef. Jadi gini. Gue termasuk anak yang dibebaskan sama kedua orang tua. Maksudnya lu harus begini gak orang tua gue tuh gak. Mau belajar mau enggak mau lu mau itu. Ya lu jalan hidup tuh. Tuh gue termasuk yang dibebasin. Gue itu dulu ya ini gue bikin menu roll sushi sejuta umat ya. California roll. California roll. The right way. Iya. Tapi tetep aja dia nasinya tuh disebar bukan di penjahit gitu. Biar ada teksturnya. Kembali ke tadi. Nah gitu. Dan gue gak mau mengarahkan. Ada anak gue laki. Keliatannya sih ada passion disitu. Tapi gue gak mau terlalu mengarahkan. Gue cuma bilang. Kamu teliti aja lah. Fashion kamu di apa. Kalau kamu passion disitu. Kamu ngikut orang. Wah saya maunya ini. Di bidang ini. Pasti balik lagi ke fashion awalnya. Itu banyak loh terjadi. Banyak banget. Banyak terjadi. Banyak banget. Kawan gue juga ada begitu. Termasuk om gue juga ada begitu. Fashionnya dilukis di apa. Di seni. Kuliah di perbankan. Kenapa gak dikaji. Udah kerja dibang balik lagi ya. Udah seni lagi. Akhirnya malam mulanya rada telat. Nah rada telat akhirnya. Nah gue juga tuh begitu. Gue masuk sekolah pelayaran. Niatnya apa. Salah gue udah niatnya. Niatnya materi. Tetangga gue dulu kan ya. Masuk pelayaran tetangga gue. Pulang berlayar. Tau kan duitnya banyak. Wah enak kali ya. Gue sekolah disitu. Gue kesitu. Ternyata enggak. Nah gue masuk kesini. Ke restoran Jepang pertama itu. Yang pertama gue jatuh cinta penasaran. Apa sih? Gila. Ikan mentah dimakan. Itu tahun 96 loh. Belum begitu populer loh. Sebelum itu udah pernah makan sushi? Belum pernah. Belum pernah. Cuma gue kagum. Ikan mentah dimakan. Banyak yang suka. Gue ngeliat chef Jepang. Dia kerja. Ini profesi koki chef. Suatu saat nanti ini akan menjanjikan profesi ini. Dulu kan masih sedikit. Iya. Ini kalau ditekunin ini suatu profesi. Langsung gue putus hubungan sama. Pernahko. Iya. Udah deh gue ketekunin aja. Itu. Nah di anak gue. Gue gak mau ituin. Gak mau terlalu mengarahkan. Tapi kalau gue sekarang begini. Gue sadar betul. Gue sambil cerita ya. Iya dong. Nah gue masih kecil. SD kelas 6. Bayangin aja gue. SD kelas 6. Kalau malam minggu besok libur ya. Suka ngumpul di rumah temen. Berempat. Berlima. Ngumpul di rumah temen. Kalau lapar. Yang dicari gue. Kelas 6 ED. Gue lapar nih. Yaudah gue ke dapur lah. Ada apa disitu. Ada mie instan satu. Ada telur gak? Ada. Ada tepung gak? Dulu gue udah bikin loh. Telur sama tepung. Ada sayuran apa. Gue aduk itu. Baru masuk seperti kayak pizza indomie tuh. Bikin lebar. Potong-potong. Gue udah bikin gitu. Dulu tuh. Luar biasa. Terus apa? Yang lucunya tuh. Lapor gak ada apa-apa. Ada tepung doang sama gula. Di belakang rumahnya ada pohon kelapa. Lonek kelapa ke. Kelapa dibuka. Dikerok. Potong-potong. Campur tepung. Campur gula. Bikin kayak bawah cuma manis gitu. Goreng. Makan. Jadi. Gue tuh yang buat. Makanya kalau gue pikir-pikir. Make sense kalau lu jadi. Profesional chef sekarang. Ya ternyata. Ya memang dulu gue gak. Gak aneh di dunia itu. Ternyata begitu gue mikirnya. Wow. Bener. Dan itu SD ya? SD kelas 6. Gila. SD kelas 6. Gagal sekali. Pede-pedean. Gue gak tau ilmunya kan. Gak tau ilmunya. Gak sok nanya. Ya kan. Ya borobor. Megang handphone internet. Janji udah dari hari Sabtu. Ntar malam bikin masak apa yuk. Udah bikin bubur yuk. Bikin lah bubur. Kacang hijau. Udah disiapin dari siang tuh. Kacang hijaunya. Terus apa. Santannya. Santannya. Udah jadi. Terus pake gula merahnya. Ngerebus air. Langsung masuk. Kacang hijau. Langsung masuk gula rebus. Dua jam gak mateng-mateng. Gue nanya nyokap gue. Geleng-geleng diketahui. Mana bisa mpuk. Harusnya kan. Direndam. Direndam dulu. Semaleman. Semaleman. Sampai berapa kali nambah air itu gue lucu. Tapi lucunya ya itu. Ternyata ya kalau mau tau ya harus dipelajari. Harus nanya. Nah itu baru gue tau. Nah ini California roll. Menu sejuta umat. Menu sejuta umat. Jadi kalau tadi norinya di luar. Ya. Ini nasinya di luar. Ini nasinya yang di luar. Fusion roll itu. Kalau bahasa Jepangnya itu Uramaki. Uramaki. Inside out sushi. Yang tadinya di luar jadi di dalam. Ya dibalik. Di balik. Di balik. Uramaki. Uramaki. Wih loh tobiko ini. Generas sekali. Banyak banget tobikonya. Ya coba aja di rumahku deh. Kalau tobikonya sedikit gue suruh komplain aja. Kembalikan aja kalau tobikonya sedikit. Kalau gue sih gitu. Gue suruh juga anak-anak. Misalnya miso soup. Keluar. Mereka manasinya gak terlalu panas. Keluar. Kok gak panas? Gue marah. Yang mestinya panas harusnya panas. Cuma kadang-kadang begitu ya. Udah panas. Lama gak langsung dimakan. Ya emang ada juga. Ada juga. Komplain ini gak panas ya. Ya iyalah udah 15 menit 20 menit tadi. Di atas minitnya. Ini California Roll. Nah itu tanpa. Biar lo bisa bedain itu tanpa shoyu. Karena udah ada mayonese. Ini ada shoyu. Siap. Tau gak sejarahnya California Roll? Ceritain Seth. Gue gak tau. Gue juga dapet cerita juga. Jadi chef Jepang. Chef asal Jepang yang ke. Yang kerja di Amerika ya. Yang kerja di luar. Tau sendiri disana. Fetty tuna kan mahal. Mahal ya. Konon katanya begitu. Digantilah Fetty tuna ini. Dengan alpukat. Seperti itu. California tuh. Oke. Originalnya juga pake crepe stick kan? Iya crepe stick. Pake crepe stick. Tapi gue lebih suka pake udang rebus. Dibanding crepe stick gitu. Mantap Seth. Gila. Oke. Gue gak nyangka. Oh makasihnya sekeran ini. Gue terima kasih banget. Lo udah dateng Seth. Waktunya. Arigato goza mas. Doi teshi mas. Sukses terus ya buat umahku. Makasih. Amin. Lo orang yang sangat luar biasa. Dari cara lo mendidik staff lo. Sampai kayak. Umroh. Ke Jepang. Ya kan. Sampai mendidik urusan personal juga. Itu menurut gue suatu yang luar biasa. Terus lakukan apa yang lo lakukan. Dan gue sangat berasa terhormat. Bisa kenalan sama lo hari ini. Makasih Seth. Guys. Jangan lupa ya. Main ke umahku. Ada dimana aja Seth? Ada di Cibubur. Cibubur. Di Citragren sama kota wisata. Citragren sama kota wisata. Area Jakarta. Bintaro. Oh di Bintaro. Iya. Sektor 7. Kalian langsung pesen. Kalau mau omahasih. Sayang sekali. Belum bisa. Belum bisa. Bikin podcast FNB dulu. Kalian bisa pesen sushi tray-nya. Kalau mau makan di rumah. Rasa enak-enak. Beda sedikit. Karena itu sedikit mateng ya. Iya. Semuanya. Tapi gak kalah enaknya. Oke. Follow juga Instagram-nya. Umaku. Nanti update-update-nya disana. Kalau mau nanya saran sama Chef Uki. Langsung DM lewat situ aja kali ya. Iya boleh. Boleh. Mau nanya apa aja boleh. Sharing-sharing. Sharing-sharing. Oke guys. Thank you very much. Buat yang udah nonton. Yang udah dengerin podcast kita kali ini. Lumayan panjang. Kalau tadi pas omahasihnya rada bingung. Yang dengerin kita di Spotify. Dengerin di Youtube aja. Nonton di Youtube. Akan lebih jelas semuanya. Hopefully Chef. Gue bisa ketemu lu lebih sering lagi. Iya. Mungkin nanti kita trip ke pasar ikan. Boleh. Cari ikan. Boleh. Yang sashimi green. Iya. Oke. Oke guys. Thank you very much. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Youtube Channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, please check our Instagram di Ray Jensen Radio. Oke. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you banget Chef. Oke. Mantap. We'll see you next time. Bye. 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 selamat menikmati